Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan mesin cuci full-loading dari merk Aqua Jefane dengan tipe FQD1050BF. Ya, mesin cuci ini sudah dilengkapi dengan dryer, yang artinya mesin cuci ini mampu mengeringkan 100% benar-benar kering loh teman-teman, jadi hasilnya tidak lembab-lembab lagi. Ya, kita langsung saja, yang pertama kalian masukkan pakaian dan disesuaikan saja dengan sesuai kapasitas mesin cuci ini. Lalu kalian tinggal tuangkan deterjennya di sebelah kiri untuk tempat deterjennya, lalu yang bagian depan sebelah kanan ini tempat pemutih dan untuk pewanginya kalian bisa simpan di kotak yang biru ini. Setelah itu kalian tinggal tekan tombol power ya teman-teman untuk memulai atau menyalakan mesin cuci ini. Setelah itu kalian tinggal putar untuk memilih jenis pakaian. Jadi kalian tinggal putar ke kanan ataupun ke kiri untuk memilih jenis pakaiannya. Disini ada beberapa jenis pakaian, kalian tinggal disesuaikan saja dan untuk memilih jenis pakaian campuran atau sehari-hari bisa kalian pilih di mode mic ini. Setelah itu kalian tinggal tekan tombol start saja. Setelah itu tinggal tunggu sampai dengan selesai karena mesin cuci ini sudah full otomatis ya teman-teman dari mulai cuci, bilas dan kering. Nah untuk program ini belum sampai dengan kering 100% loh teman-teman. Lalu gimana biar hasilnya benar-benar kering 100%. Ya teman-teman, caranya seperti ini. Jika mesin cuci ini sudah selesai, program yang tadi sudah selesai sampai dengan mati seperti ini, kemudian kalian tinggal nyalakan kembali mesin cucinya. Tapi sebelum dinyalakan pastikan dulu beban pakaian di mesin cuci ini tidak melebihi dengan kapasitas 6 kg. Karena pengeringan di mesin cuci ini maksimalnya hanya 6 kg ya teman-teman. Yang pertama kalian tinggal nyalakan kembali mesin cucinya, lalu kalian tinggal footer dan pilih ke program dry only. Jika sudah terpilih di dry only, kalian tinggal atur waktunya dengan cara menekan tombol yang bertulisan dry. Setelah itu kalian tinggal atur waktunya teman-teman dari 30 menit, 60 menit dan maksimalnya di angka 90 menit. Atau lebih simpelnya kalian tinggal pilih yang otomatis saja ya teman-teman. Jadi kalau yang otomatis ini setelah kering mesin cuci ini akan mati secara otomatis. Setelah itu kalian tinggal tekan tombol start ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman tutorial cara penggunaan mesin cuci di FQD1050BF dari merek Aqua Japan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton!